Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo jumpa lagi teman-teman Kita berkunjung ke salah satu masjid di Jawa Tengah yang umur masjidnya sudah tua teman-teman yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, Semarang Hayo, siapa nih orang Jawa Tengah yang belum tau Masjid Raya Baitur Rahman, Semarang? Oke, simak info lengkapnya di video ini ya Tonton sampai habis teman-teman Jangan lupa subscribe, like, share dan nyalakan tombol loncengnya agar kita selalu dapat berjumpa Masjid Raya Baitur Rahman menjadi salah satu lokasi destinasi wisata religi di Semarang, Jawa Tengah Masjid yang berlokasi di kawasan Simbang 5, Semarang ini terlihat jauh lebih indah, megah dan tertata dengan baik dibanding sebelumnya teman-teman Lokasi yang strategis itu membuat banyak umat muslim berlalu-lalang memasuki masjid untuk beribadah ataupun rehat sejenak Setelah direnovasi Masjid Raya Baitur Rahman memiliki desain bangunan yang lebih menarik Tampak depan, Masjid Raya Baitur Rahman kokoh berdiri dengan konsep minimalis Terlebih, perpaduan warna krem dan coklat pada bangunan yang memberi kesan elegan Di bagian depan masjid, kini terdapat ruang terbuka hijau dilengkapi dengan air mancur yang dinyalakan setiap malam Masjid Raya Baitur Rahman ini memiliki dua lantai Pada lantai 1 dikunakan untuk tempat wudhu Sedangkan lantai 2 merupakan bagian utama masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah Kini, Masjid Raya Baitur Rahman juga dilengkapi dengan fasilitas lift yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas ibu hamil dan lanjut usia Latar belakang dilakukannya renovasi Masjid Raya Baitur Rahman Semarang dikarenakan bangunan masjid yang sudah cukup tua teman-teman yakni sudah berumur hampir 50 tahun Saat renovasi dilakukan, ciri khas yang dimiliki Masjid Baitur Rahman Semarang sebagai bangunan historis tetap dipertahankan Bentuk bangunan, marmer, plafon, dan hiasan bintang atap masjid itu masih dipertahankan karena memang menjadi ciri khas masjid ini Sebagai informasi, renovasi Masjid Raya Baitur Rahman Semarang meliputi rehabilitasi menara masjid pembuatan basement VIP untuk parkir mobil dan motor renovasi interior masjid termasuk lantai dan dinding Selain itu, ada pula renovasi pada gapura pelataran masjid, jalan menuju pintu masuk dan tempat sholat serta auditorium Sisi depan masjid ini mengalami perubahan yang cukup drastis teman-teman Pasalnya, sebelum direnovasi, gapura berwarna hijau dan kini diubah dengan view yang jauh lebih instagramable Tak lagi menghalangi pemandangan megahnya fasad bangunan masjid Tulisan masjid Raya Baitur Rahman berwarna putih dengan bingkai tulisan dari besi berbentuk sisir warna coklat yang elegan Pelataran masjid pun tambah lebih fresh dibanding sebelumnya Hal itu dikarenakan pelataran masjid menjadi lebih terbuka dengan sejumlah pohon yang ditata rapi Pelataran tersebut disulap menjadi taman asri dan rapi di dua sisinya serta dibisahkan oleh kolam dengan air mancur Uniknya, selain beduk, air mancur tersebut menjadi penanda waktu sholat teman-teman Hanya akan menyala sesuai jadwal sholat lima waktu Ketika memasuki tempat sholat, pilar-pilar kokoh dengan ornamen kaligrafi khas kufi dari Irak memanjakan mata Nuasa interior pun terlihat menjadi lebih cerah dan megah Dengan kondisi seperti itu, secara visual jamaah akan disuguhi kilau megah di setiap sisinya Selain itu, dinding marmer yang memantulkan cahaya seakan menghidupkan seisi ruangan Coraknya menunjukkan ketenangan dan sejuk Sementara di bagian mimbar dan mihrab terlihat seperti miniatur ka'bah Jamaah yang beribadah di sini akan merasakan suasana beribadah di depan ka'bah Dari yang semula berkapasitas 3.800 orang, saat ini bisa memuat 5.000 jamaah Terdapat juga tempat sholat di lantai dua Selanjutnya, tempat wudhu dibuat dengan konsep hijau terbuka Sebelumnya, area wudhu masuk bangunan perimeter masjid Sekarang lebih dimajukan dekat dengan taman dan tangga masuk Menariknya, di samping area wudhu terdapat taman kecil yang memberikan kesan natural dan lebih indah teman-teman Tak hanya itu, akses ke tempat wudhu ini juga ramah bagi penyandang disabilitas karena tersedia bangku dan lift Ketika beralih ke tempat parkir Masjid Raya Baituraman Semarang memiliki tempat parkir yang mampu menampung ratusan kedaraan Sebelumnya, tempat parkir berada di permukaan, sekarang dibangun di bagian basement Basement VIP dapat menampung 40-50 mobil Di area satunya yang saat ini masih tak penyelesaian, bisa memuat 80-100 mobil dan 200 motor Baik teman-teman, kita sudah dulu jumpa kita kali ini ya Semoga informasinya bermanfaat I wish you a happy trip See you on the next video Wassalamualaikum Wr. Wb Bye Sub indo by broth3rmax